Sampaikan, Mas Rama, saya sendiri juga mempunyai satu kewajiban untuk mensosialisasi, mensosialisasikan jiwa semangat nilai-nilai 45. Saya bertugas di Markas Daerah Tegiut Veteran DKI Jakarta Raya. Tugas saya di Dewan Peribangan, Dewan Peribangan Daerah. Saya berniat, mau bikin perpustakaan, satu, yang kedua, saya berniat menulis buku, tapi karena kondisi fisik saya sudah tidak memungkinkan bagaimana bisa matching antara dulu jaman kami berjuang dengan anak-anak muda yang sekarang. Oh berarti tidak ada satu tuh yang mau bikin buku. Hei, dapet lain. Karakteristik anak muda sekarang itu, ada tiga. Yang pertama, dia berpikirnya terlalu praktis. Ya kan? Karakteristik anak muda, yang kedua, moralnya, yang ketiga adalah mental. Mental inilah yang saya sekarang sedang mulai, saya sosialiskan ketiga SMA, SMP, sampai penduruan diri. Jadi ini anak-anak ingin saya buatkan bukunnya gitu. Ini sudah saya bicarakan dengan kedua orang ada kami, tapi mari bagaimana kita menerbitkan buku ini membuat seperti ini lah. Nah inilah masalah moral anak muda sekarang ini yang akan mengungkap ya, sehingga ada nilai-nilai didualan kami ini bisa mereka terima. Itu waktu mas. Barang sekali, satu saat kita bisa kemudian di kantor saya. Barang dikasihlah hati. Ya, kita bagaimana memburainya. Karena ini sesuatu yang sangat tidak mungkin, tapi harus dibujukkan. Masalahnya, kembali lagi kepada seberdayanya ini. Itu aja mas. Antara pertanyaan, permintaan, dan lumayan. Oh, jawab dong. Jawab dong. Oh iya gini. Jumputusnya ya? Iya lah. Jawab, fisik-fisik aja nanti. Pokoknya nanti malam udah siap bapak. Bisa berada. Jadi memang seperti tadi sudah saya sampaikan. Mungkin ada teman-teman yang pernah dengar istilah ghostwriter ya. Bukan penulis hantu ya. Tapi adalah penulis yang tugasnya menuangkan buah pemikiran klien ke dalam bentuk karya tulis. Jadi, hanya yang salah menyapa, ghostwriter itu disapa. Dia yang berkarya. Bukan. Hanya menuliskan saja. Jadi, saya sangat menyambut baik. Salah satu tugas ghostwriter itu adalah bagaimana menerjemahkan pemikiran dari klien ke bentuk naskah. Dengan melihat audiensnya siapa. Nah, karena dokter Nofi ini kan audiensnya banyaknya mama, ibu-ibu. Maka bahasanya pasti bahasa ibu-ibu. Saya perhatiin kalau istri saya nangis gimana, ketawa gimana. Oh, ini kayak gini nih. Kalau di sinetron dan adegan nyimfi tuh. Wah, tiba-tiba bangun nangis gitu ke suaminya. Aneh itu nanti ibu-ibu. Bisa dilihat. Jadi, yang bisa saya sampaikan adalah bahwa saya menyambut baik keinginan dari Pak Iskandar ya. Ruskandar. Padahal saya yang nulis namanya tak di rumah. Saya menyambut baik tugasnya adalah nanti kita melihat pak audiensnya siapa. Kalau anak muda, mau tidak mau kita masukkan contoh-contoh dari game. Contohnya kayak top duty. Ya, karena tentara kan? Dari PUBG gitu. Tapi diambil pesan moral yang nantinya bisa dipahami oleh anak remaja. Kalau misalnya target pasarnya adalah yang sama-sama satu jawatan, ini lebih mudah. Tinggal saya dengerin aja cerita dari bapak. Tuangkan. Ya, tinggal nanti kita mengkonsep saja. Saya beritahu istri saya agar memikirkan jadwal yang lain. Silahkan bisa menghubungi saya dan untuk penerbit. Di sini sudah ada Bang Sawa dari Bidania Asara Publishing. Kalau orang jualan martabak tuh, ekspres. Siap, siap. Dua bulan jadi. Siap. Terima kasih, 14 kandang. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih. Ada banyak lagi? Ayo. Maaf. Silahkan, Ibu. Saya rasa buku yang diperkenalkan dokter Novi tentang Healthy Kiss. Silahkan. Saya rasa saat ini sangat terlalu. Memang saat ini banyak orang yang membutuhkan. Dan think and give artinya kita memberikan sesuatu dan kita itu adalah kembali dia. Karena di saat seperti ini, bagaimana situasi saat ini banyak sekali masyarakat itu hanya ditempatkan pada kasus Narcoba. Tetapi dalam segala aspek. Dan saya menangkan dokter Novi untuk kedepan akan lebih baik. Tapi ini adalah yang setan hari ini. Ya, harus jadikan terus berkarya terus. Karinya juga beruntung kasih. Sampai dengan di detik-detik dalam arti kata. Ya, dengan dekat, dengan orang lain. Ini melakukan komunikasi ini. Sampai-sampai. Itu saja. Terima kasih. Tidak hanya hari ini, tapi lanjut. Bye. Tunggu keren dong. Buat testimoni semangat. Bahwa drink and give dengan drink and selling. Oke, terima kasih ibu. Nanti boleh diteliti dokter Novi bagaimana beliau menangani. Baik, ada lagi? Yang mungkin baik testimoni, mumpul pertanyaan. Baik. Halo. Dari SMS. Oh, dari. Oh iya, ada Mbak Rima. Halo. Mau ditulisin bukunya? Acurhan dolar kerama ya. Nanti bukan ditulisin bukunya. Oke, ada lagi? Mungkin dari adik-adik? Mau kayak jadi dokter nggak? Amin. Amin. Baik. Kalau tidak ada, kita akan lanjut ke penyerahan donasi dari dokter Novi kepada Yayasan Zakat Disabilitas Indonesia. Kepada yang mewakili, kami mohonkan ke depan dan tim organisasi menanggapkan bersiap. Ya. 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 Terima kasih. Pertama, telah habis sebanyak saat-saat setelah, kami niatkan untuk didonasikan kepada Yayasan Zakat Zakat Disabilitas Indonesia yang berada di Indonesia. Alhamdulillah, kami serta berulis dengan Mas Rama, ikhlas memberikan dan semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman di sekolah. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan teman-teman di sekolah. Mas Rama, ikhlas memberikan dan semoga ini bisa bermanfaat. Terima kasih. 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 Oke Serima kasih. Selanjutnya, ada sertifikat juga dari Yayasan zakat disabilitas Indonesia kepada Dr. Novianty. Mungkin yang mewakili boleh untuk menyampaikan sertifikat kepada Dr. Novianty. Oke, foto lagi Tahan foto kelas Oke, foto kelas Mbaknya boleh bisa sebentar Oke, apa-apa Oke, foto yang asli ya Yang member boleh menyesuaikan Oke, sim, tepuk tangan yang meriah sekali Alhamdulillah rangkaian acara demi acara Benda buku, launching buku Sudah berakhir Insya Allah berkah selanjutnya Dan penjualan buku ini mudah-mudahan jadi bestseller nantinya Sehingga lebih banyak manfaat Berkah untuk semua Amat ya Baik, kita akan foto bersama dulu Sebelum nanti doa Ya, kepada Dr. Reza Teman-teman siapa penerbit boleh Mbak perwakilan penerbit Boleh ke depan Bentar handphonenya boleh mengikuti yang fotografer utama Ini Mbak Inca sudah hadir ya Dari Indonesia Ini adalah tim medianya Terima kasih Tepuk tangan sekali lagi Bagaimana dengan fotonya Terima kasih dan silahkan duduk kembali Dan kita akan lanjutkan ya Sebagaimana kita sebagai seorang muslim Kita awali dan akhiri dengan doa yang baik Untuk itu, pembacaan doa Akan dipandu oleh Bapak Amat Fadol Kepada beliau Saya persilahkan Langsung sama Ustaz Kinajar Oh gitu Ya Terima kasih Oke Ya Sekarang saya dapat ganti Setingan dulu Jadi Ustaz Baik Selamat malam Assalamualaikum 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 Disinkan saya berpikir dengan doa Ibu-ibu Bapak-bapak kita sama-sama Istighfar dulu Lalu kita soal Tiga kali Untuk kita lebutkan hati kita Sehingga Allah Mendengar Lirihan suara kita Karena doa Dilatukan dengan Benung Arab Dan benung Merentahkan hati Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Astagfirullahalazim 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 Allahumma sallallahu Alhamdulillah 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 Amin Bismillahirrahmanirrahim Untuk keberkahan Dan manfaat Dari buku ini Untuk keberkahan Umur kasiah Hari ini 5 tahun Untuk keberkahan Keluarga besar dari Abba At-Roskantan dan semua Fahmiyati Al-Fajna Alhamdulillah ya Allah ya Allah ya Allah Ya Allah ya Allah H大家都 конце-ch Nagado sebuah kebaikan, maka tambahkanlah kebaikannya Allah, jika berkumpulnya kami hari ini ada sebuah keburukan maka hapuskanlah keburukan itu, angkatkan Allah, ampun di dosa-dosa kami semua ya Allah, di dunia yang semua ya Allah seharkan ya Allah, di antara kami semua, takut kami, bila mana ada yang sakit, angkat segala macam penyakit ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah berikan kami keberkahan, kekuatan untuk terus menjalani hidup ini dengan penuh manfaat untuk orang lain Rabbana, Amin, Nabi, Dunia, Hassana Wabbitah, Surat, Hassana, Rabbina, Hada, Bandar subhanahu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan kepada Adinda MC terima kasih terima kasih terima kasih